Hai untuk tutorial kali ini yang cooling down dulu kalau dari pertemuan sebelumnya kan sudah agak rumit kita buat acak nah ini cara yang sangat simpel bagaimana cara memberi efek pada teks di Microsoft Excel ya mungkin ini tutorial leceh-receh ya tapi ya kita sampaikan saja karena ini kelas dari yang biasa yang pemula sampai mahir nah seperti ini andai saja kita tulis punya tulisan Microsoft Excel seperti ini ya Nah terus bagaimana cara memberi efek pada teks ini sebagai contoh saja ini copy saya copy paste copy terus kemudian pas cari di bagian Hai drawing tool tapnya di drawing tool terus kemudian tinggal teman-teman Hai di klik aja di teks yang sudah kita tulis sebelumnya tinggal dipilih nanti otomatis teks yang sudah kita pilih ini berubah langsung berubah seketika mengikuti alur dari efek-efek yang kita pilih nah sebagai titik tekannya adalah biasanya efek-efek seperti ini efek-efek yang ada di teks di Microsoft Excel ini digunakan untuk membuat header atau yang bagian atas misal kita kita punya tabel terus kemudian harus ada penanda yang lain Nah jadi bisa menggunakan ini atau bisa juga biar desain kita desain data-data kita yang ada di Excel lebih terlihat lebih rapi lebih bagus biar tidak monitor karena Excel kan ketemunya data-data yang mungkin angka-angka saja ya teman-teman bisa menggunakan metode ini menggunakan efek teks yang ada di Microsoft Excel sekali lagi cara masukinnya adalah di klik saja Excel tulisan yang sudah kita buat di klik ya dimanapun terus kemudian di drawing tool dan pilih di style picture nya seperti ini dan satu lagi yang teman-teman ingat saat kita nulis seperti ini ini tidak masuk ke sel ya jadi teman-teman bisa mendrag ini dimanapun nah untuk yang lebih lanjut teman-teman juga bisa menambahkan teks efek yang ada di sini ya di Excel bisa yang 3d ada miring dan sebagainya silahkan dicoba sesuai dengan kreasi teman-teman sesuai dengan kebutuhannya juga nah ini terus kemudian sampai bawah itu banyak ini ada yang melengkung-melengkung ya dan melengkung ke atas bawah nah pesan kami gunakan efek-efek ini secara bijak karena sesungguhnya karena sesungguhnya karena idealnya Excel itu berkaitan dengan angka-angka jadi jangan terlalu desain yang macam-macam sewajarnya saja silahkan dicoba terima kasih